Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan compare 2 produk dari Xiaomi Yaitu antara Redmi 13C yang dijual dengan harga 1,8 juta Dan Redmi 12 yang dijual dengan harga 2 juta Jadi dari segi harga cuma beda 200 ribu Disini kita akan cari tau kira-kira diantara kedua HP ini lebih unggul dan menarik yang mana Karena dari segi harga cuma beda sedikit Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir Supaya tahu dan tidak salah pilih Dan untuk yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu Dimana seperti yang kamu lihat Kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan yang kekinian Bahkan keduanya memiliki banyak kesamaan Mulai dari bentuk bodi sama-sama flat atau kotak Dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping Jadi satu dengan tombol power Dan untuk audionya hanya dibekali dengan single speaker atau mono Jadi secara tampilan tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana Karena masing-masing mendapatkan satu poin Sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian Lanjut untuk bagian layar Dari segi konsep Redmi 13C masih menggunakan konsep layar waterdrop screen Sementara Redmi 12 sudah menggunakan konsep punch hole display Artinya secara look dan tampilan disini Redmi 12 juaranya Dan mendapatkan satu poin Karena konsep layar yang digunakan lebih kekinian dan terbaru Lalu untuk ukuran layarnya Redmi 13C memiliki layar sebesar 6,74 inch Dengan resolusi hanya HD+, Dan untuk panel layarnya Menggunakan panel IPS LCD Refresh rate bisa sampai 90Hz Sementara Redmi 12 memiliki layar sebesar 6,79 inch Dengan resolusi sudah Full HD+, Dan untuk panel layarnya Juga menggunakan panel IPS LCD Refresh rate 90Hz Artinya dari angka di atas kertas Disini Redmi 12 sedikit lebih unggul Dan mendapatkan satu poin Karena sudah menggunakan resolusi Full HD+, Sementara 13C hanya HD+, Tapi kalau untuk saturasi warnanya Disini masih cukup imbang Alias tidak beda jauh Dimana baik Redmi 13C atau Redmi 12 Sudah sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus Teria jelas dan tajam Walaupun resolusinya tidak sama Namun tidak bisa dipungkiri Redmi 12 tetap juaranya Dan mendapatkan satu poin Karena selain resolusi untuk kecerahan layarnya Juga lebih tinggi Ada di angka 550 nits Sementara Redmi 13C hanya ada di angka 450 nits Pindah ke bagian spesifikasi Redmi 13C memiliki kapasitas memori 8x256GB Yang masih bisa ditambah dengan microSD Ada juga varian 6x128GB Yang dijual dengan harga 1,5 juta Sementara Redmi 12 memiliki kapasitas memori 8x128GB Yang juga masih bisa ditambah dengan microSD Dan ada juga varian 8x256GB Yang dijual dengan harga 2,2 juta Artinya untuk urusan memori Disini Redmi 13C juaranya Dan mendapatkan satu poin Karena dengan harga lebih murah Tapi memiliki kapasitas memori yang lebih besar Dan untuk slot SIM 3-nya juga lebih unggul Karena sudah menggunakan triple slot Sementara Redmi 12 hanya dual slot atau hybrid Lalu untuk dapur pacunya Redmi 13C ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G85 Octa-core 2.0GHz Pabrikasi 12nm Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan Ada di angka 280 ribuan Sementara Redmi 12 Ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G88 Octa-core 2.0GHz Pabrikasi juga 12nm Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan Ada di angka 260 ribuan Disini untuk urusan dapur pacu Kedua pini sama kuat Terbukti dari skor AnTuTu yang tidak beda jauh Namun di luar itu Antara Mediatek Helio G85 dan G88 Secara spesifikasi memang tidak ada bedanya Mulai dari kecepatan hingga angka fabrikasi yang digunakan Kemudian untuk urusan sensor Seperti yang kamu lihat Redmi 12 dibekali dengan jumlah sensor yang lebih banyak Karena sudah dibekali dengan sensor gyroscope Walaupun masih menggunakan virtual gyro Sementara di 13C tidak ada Tapi buat kamu yang butuh sensor NFC di Redmi 13C sudah ada Sedangkan di Redmi 12 gantian yang tidak ada Artinya untuk urusan sensor Keduanya masing-masing mendapatkan satu poin Redmi 13C unggul dari sudah dilengkapi dengan sensor NFC Sementara Redmi 12 unggul dari sudah punya sensor gyroscope Sekarang untuk performanya Kedua peni saya coba buat main Mobile Legends Dan karena jenis chipsetnya sama Jadi untuk grafik yang terbuka juga sama Bisa sampai high Dengan frame rate maksimal hingga high Di sini untuk gameplaynya Kedua peni sudah mampu menjalankan game dengan baik Performanya lancar Hampir tidak ada kendala yang berarti Frame drop atau delay Baik di Redmi 13C atau Redmi 12 Sesekali tentu ada Tapi cukup jarang saya temui Pokoknya selama jaringan bagus Untuk game yang satu ini Sudah cukup nyaman untuk dimainkan Lalu digunakan buat main PUBG Mobile Grafik yang terbuka juga sama Ada di smooth ultra Dan bisa mentok sampai SD high Dari apa yang saya rasakan Untuk gameplaynya Di sini juga masih 11-12 Alias tidak terasa ada perbedaan Bukan yang paling playable Tapi selama tidak untuk kompetitif Masih cukup oke untuk dimainkan Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana Jujur di sini terasa sama saja Karena ada burpacu yang digunakan sama persis Jadi secara gameplay Tidak ada perbedaan yang signifikan Pokoknya untuk para forma Di sini keduanya sama kuat Dan masing-masing mendapatkan 1 poin Dapur pacu dan performa sudah Sekarang kita compare ke bagian baterai Dimana kedua HP ini Dibekali dengan kapasitas baterai yang sama Yaitu sebesar 5000 mAh Bahkan untuk kecepatan isi dayanya juga sama Support face charging 18W Tapi untuk adapter yang kita dapat dari dalam box Di Redmi 13C hanya 10W Dimana setelah saya coba Butuh waktu sekitar 2 jam 26 menit Untuk isi daya dari 10-100% Sementara di Redmi 12 sudah 22,5W Dan butuh waktu sekitar 2 jam 25 menit Untuk isi daya dari 10-100% Jujur agak unik Karena untuk adapter yang digunakan Redmi 12 jauh lebih tinggi Tapi untuk kecepatan chargingnya Sama dengan Redmi 13C yang hanya 10W Jadi jelas ya guys ya Untuk urusan baterai Di sini keduanya sama kuat Dan masing-masing mendapatkan 1 poin Karena untuk isi daya dari 10-100% Keduanya kurang lebih butuh waktu yang sama Lanjut ke bagian operating system Kedua HP ini sama-sama berjalan di Android 13 Basis MIUI 14 0.1 untuk Redmi 13C Dan MIUI 14 0.2 untuk Redmi 12 Jadi mulai dari tampilan Sampai tata letaknya di kedua HP ini sama parasis Dan yang saya suka untuk tampilan UI-nya Sudah sama-sama cakep dan gampang untuk dipahami Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper Di keduanya ada banyak Tinggal disesuaikan dengan selera Tapi kalau untuk masalah fitur Di Redmi 12 lebih banyak Karena fitur penting seperti belah layar jadi 2 Dan mode game turbo sudah ada Sementara di Redmi 13C tidak ada Ini bisa terjadi karena versi MIUI di Redmi 12 lebih tinggi Sudah 14 0.2 Sementara di 13C masih 14 0.1 Jadi tidak heran kalau ada sedikit perbedaan Artinya untuk gerosan sistem Di sini Redmi 12 juaranya Dan mendapatkan 1 poin Karena memiliki fitur yang lebih banyak Dan yang terakhir Untuk sektor kamera Redmi 13C dibekali dengan 50MP kamera utama 2MP kamera makro Dan 8MP untuk kamera selfie Sementara Redmi 12 dibekali dengan 50MP kamera utama 2MP kamera makro Dan 8MP kamera ultrawide Untuk kamera selfie-nya juga sebesar 8MP Jadi dari angka di atas kertas Di sini Redmi 12 lebih unggul Dan mendapatkan 1 poin Karena sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide Tapi kalau untuk masalah fitur Di kedua HP ini sama parasit Selain foto dan video Hanya ada video selang waktu Foto-potret Foto mode malam Dan foto makro saja Dan yang pasti untuk perekaman videonya Sama-sama belum dilengkapi Dengan Ultra Stabil Video atau EIS Sedangkan untuk jepretan fotonya Dari hasil berikut Foto yang dihasilkan keduanya Memiliki kualitas yang sama Mulai dari detail Tingkat ketajaman Bahkan hingga saturasi warnanya Baik saat foto di indoor maupun outdoor Ini karena keduanya dibekali Dengan megapiksel yang sama Seri chipset sama Dan OS yang digunakan juga sama Jadi tidak heran Kalau output gambar yang dihasilkan Tidak beda jauh Lalu untuk kamera selfie-nya Kedua ini juga menggunakan megapiksel yang sama Yaitu sebesar 8 megapiksel Jadi jangan heran Kalau foto yang dihasilkan Di sini cukup imbang Mulai dari kontras Hingga komposisi warnanya Pokoknya tidak ada yang lebih dominan Tinggal disesuaikan saja Dengan selera kamu yang mana Jadi jelas ya guys ya Untuk urusan foto Di sini keduanya sama kuat Dan masing-masing mendapatkan 1 poin Dan yang pasti Tidak hanya untuk foto Tapi untuk urusan video Hasilnya juga masih 11-12 Dan itulah tadi Perbandingan antara Xiaomi Redmi 13C Versus Redmi 12 Dari semua poin yang sudah kita bahas Ternyata kedua api ini memiliki banyak kesamaan Seperti dari segi desain Dapur pacu dan performa Megapiksel kamera Bahkan hingga dari segi baterai Jadi kalau ditanya lebih bagus Yang mana Pada intinya Kedua api ini sudah sama-sama bagus Tinggal disesuaikan saja Dengan kebutuhan kamu buat apa Kalau kamu suka yang paket lengkap Di sini Redmi 12 jawabannya Karena selain poin yang dihasilkan lebih banyak Api ini sudah menggunakan konsep layar Pansol display Punya sensor gereskop Fitur lebih lengkap Dan punya lensa ultrawide Sedangkan Redmi 13C Cocok buat kamu Yang butuh memori super besar Untuk menyimpan banyak file atau aplikasi Dan yang pasti Dengan harga lebih murah Apa yang kita dapat Hampir sama seperti Redmi 12 Karena perbedaan yang mencolok Hanya ada di bagian layar Jumlah lensa kamera Dan fiturnya saja Kalau untuk selebihnya Masih cukup berimbang Tapi kalau kamu punya pendapat lain Tentang kedua hape ini Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya bermanfaat Gampang untuk dipahami Jangan lupa like dan komen Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton